Pemirsa setia on the spot, fenomena misterius sering terjadi di berbagai belahan bumi. Beberapa diantaranya membentuk lingkaran seperti cincin yang membuat banyak spekulasi dugaan tentang kemunculannya. Beberapa ternyata merupakan keadaan alami yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Inilah tujuh fenomena misterius berbentuk cincin di dunia. Fenomena cincin misterius yang pertama adalah fenomena cincin hitam di langit kata pada 3 April 2015 lalu. Lingkaran yang panjangnya sekitar 100 menit ini berupa asap yang membentuk lingkaran berwarna hitam. Warga setempat meyakini bulatan itu merupakan jejak dari Unidentified Flying Objects atau UFO yang melintas. Tidak ingin kehilangan momen misterius ini, seorang warga merekam fenomena tersebut selama 15 menit. Dari video terlihat bahwa asap itu sempat mengambang agak lama sebelum akhirnya menghilang perlahan hingga tanpa jejak. Saksi mata menyebutkan bahwa mereka melihat asap itu sekitar pukul 4 sore waktu setempat. Asap yang berbentuk cincin itu tidak berbau apapun. Masih belum bisa dipastikan apa yang menyebabkan penampakan berbentuk cincin itu. Sebagian menduga bahwa itu mungkin hanya asap rokok yang terekamkan. Sebagian lagi menduga bahwa itu mungkin fenomena naik yang masa udara yang dikenal sebagai terkenal microbears. Di dasar Laut Baltik, pola-pola berbentuk cincin menjadi perdebatan selama bertahun-tahun. Cincin-cincin itu terbentuk di selatan aman laut yang berbentuk 15 meter dan kadang bisa terlihat jelas di permukaan laut yang jernih. Formasi itu pertama kali terjepret di kamera wisatawan pada 2008. Foto tersebut memicu pendapat-pendapat tentang pola cincin yang misterius ini. Ada yang percaya bahwa pola tersebut ada kaitannya dengan pendaratan UFO milik alien yang datang dari luar angkasa. Ada juga beranggapan bahwa pola cincin itu dibuat oleh peri laut yang hidup di dasar Laut Baltik. Setelah bertahun-tahun, misteri itu kemudian terkuat. Ahli biologi Marian Holmer dari University of Southern Denmark dan koleganya Jens Borum dari University of Copenhagen meyakini bahwa lingkaran itu tidak ada kaitannya dengan UFO ataupun peri bawah laut. Dari hasil penelitian, lingkaran-lingkaran itu terbentuk akibat pola memancar di mana eelgrass tumbuh lalu mati karena racun. Dalam lumpur sekitar eelgrass, ilmuwan mendeteksi sulfida berkadar tinggi. Racun ini bisa terbentuk secara alami di dasar lumpur, bisa juga secara tidak alami saat racun pertanian seperti pesticida masuk ke ekosistem laut. Eelgrass ini merupakan rumput laut, namun memiliki bunga yang jika tersapu air bisa menyebar ke segala arah. Benih-benih eelgrass akhirnya menyebar membentuk lingkaran. Namun karena di tengah-tengah ada racun sulfida, milgrass bagian tengah mati dan hanya bagian pinggirlah yang bertahan hidup. Keadaan ini menghasilkan sebuah pemandangan yang luar biasa. Pada 7 Oktober 2009, penduduk Moskow menyaksikan sesuatu yang aneh di langit. Sebuah awan raksasa berbentuk cincin tergantung di langit. Sebagian besar masyarakat langsung menghubungkannya pada pesawat piring terbang alien. Namun ilmuwan dari badan meteorologi kota kemudian menepis pendapat itu. Mereka beranggapan tidak ada yang aneh dan supranatural dari awan itu. Pemandangan itu adalah ilusi optik yang setiap saat bisa terjadi jika kita sering memperhatikan keadaan langit. Fenomena cincin di langit Moskow terbentuk karena beberapa arus udara melewati Moskow termasuk angin dingin dan artik. Jika arus udara ini bergabung dan terkena cahaya matahari, akan terbentuk lingkaran seperti cincin yang bercahaya di langit. Di India ada sebuah danau yang memiliki ciri khas karena di tengahnya terdapat gugusan pulau-pulau mungil berbentuk cincin. Uniknya pulau ini bisa berubah bentuk dan bisa ke segala arah. Masyarakat India menyebutnya Pumdi. Pumdi-Pumdi ini menjadi rumah bagi beberapa hewan di bawah maupun di atas pulau. Pada musim kering, akar-akar Pumdi bisa menggapai dasar laut untuk menyerap nutrisi. Namun jika musim hujan, air meluap, Pumdi pun mengambang di permukaan danau. Lokasi ini dijadikan taman nasional dan menjadi satu-satunya taman nasional terapung di dunia. Pumdi terbesar dihuni oleh manusia, ada sekitar 4.000 orang tinggal di sana. Mereka membangun pondok-pondok mungil yang juga bisa terapung. Akhir-akhir ini, keberadaan Pumdi semakin terancam karena air di danau lotak terus naik hingga akar-akar Pumdi tidak bisa menyentuh dasar danau. Hal yang serupa terjadi juga di Rumania. Ada awan yang diselubungi oleh cahaya matahari. Dari kejauhan, awan tersebut mirip dengan penampakan piring terbang yang ada di televisi. Sama seperti penduduk Moskow, warga di Rumania juga mengeluarkan spekulasi-spekulasi aneh seputar awan berbentuk cincin ini. Ada mengatakan itu adalah perbuatan sihir seseorang. Ada pula yang mengatakan bahwa akan ada infansi alien dari luar angkasa. Para ahli menjelaskan bahwa formasi awan yang terjadi di Rumania disebut Fall Strip Hole. Fenomena ini muncul ketika kelembapan di udara turun hingga di bawah 0 derajat Celcius. Lingkaran es pun terbentuk, bagian tengah tidak dapat menahan diri dan akhirnya jatuh ke bumi dan meninggalkan lubang berbentuk donat di lapisan awan. Lubang inilah yang dilihat oleh warga Rumania. Fenomena cincin berikutnya adalah cincin es. Fenomena ini sering terjadi di daerah sungai yang memiliki arus lambat serta iklim yang dingin bisa juga terjadi pada danau yang terdapat sumber gas metana di dasarnya. Jika di sungai, cincin es terbentuk ketika air di permukaan mulai membeku karena suhu yang dingin. Arus sungai yang bergerak lambat mengikis permukaan yang beku hingga akhirnya berputar secara perlahan membentuk lingkaran. Fenomena ini terjadi di Toronto, Kanada sekitar tahun 1930. Pada musim dingin, air di permukaan danau akan membeku. Namun gas metana muncul dan mencapai permukaan danau. Gas tersebut membentuk pusaran air hangat yang dapat mencairkan permukaan danau yang telah beku. Terbentuklah lingkaran seperti cincin. Gurun Namibia Afrika terkenal dengan padang rumputnya memiliki pola-pola melingkar aneh seperti cincin. Fenomena ini juluki lingkaran peri. Beberapa dugaan muncul, ada yang menduga lingkaran itu merupakan ulah semut dan rayap. Ada juga menyimpulkan bahwa tanah gurun memiliki gas yang dapat mematikan rumput. Ternyata dugaan itu semua salah. Beberapa peneliti menemukan bahwa lingkaran itu merupakan bukti bahwa rumput pun berkompetisi dalam mencari makanan dan bertahan hidup. Ketika ada air dan nutrisi, rumput yang paling banyak menyerapnya bisa bertahan hidup, sedangkan yang tidak dapat langsung mati. Rumput-rumput yang bertahan hidup itu membentuk pola lingkaran yang menandakan bahwa disitulah tanah yang mengandung nutrisi dan air yang banyak dari tanah lainnya. Itulah tujuh fenomena misrius berbentuk cincin di dunia. Fenomena ini menyadarkan kita tentang keajaiban alam yang ada di dunia. Intro